Halo cofrens, disini kita punya soal tentang barisan. Sebuah perusahaan pada tahun pertama memproduksi 1000 unit barang. Setiap tahun perusahaan tersebut menaikkan produksinya sebesar 25%. Berapakah banyaknya produksi perusahaan tersebut pada tahun kelima? Nah disini kita akan memisahkan bahwa produksi tahun pertama sebagai suku pertama dari suatu barisan geometri. Jadi misalkan disini kita punya U1 atau suku pertama yang adalah 1000. Nah perhatikan bahwa sebenarnya untuk produksi dari perusahaan ini mengikuti barisan geometri. Mengapa demikian? Perhatikan untuk barisan geometri kita mempunyai rumus bahwa suku ke N yaitu UN adalah A dikali dengan R pangkat N-1. Dimana A adalah suku pertama atau U1 dan R disini adalah rasio. Yaitu suatu bilangan yang selalu dikalikan pada pertambahan suku atau pada suku berikutnya. Sehingga R atau rasio dirumuskan sebagai UN dibagi dengan UN-1. Nah jika kita perhatikan untuk U2 berarti kita dapat tindukan karena disini setiap tahun produksinya meningkat 25%. Berarti ini adalah 1000 lalu ditambah dengan 25% dari 1000 yang adalah 1250. Lalu pada tahun ketiga berarti akan meningkat lagi 25% dari yang tahun kedua. Berarti ini adalah 1250 lalu dikalikan dengan 100% lalu ditambah dengan 25%. Yang berarti ini tak lain adalah 1,25. Nah jika kita perhatikan bahwa sebelumnya dari 1000 ke 1250 ini dikalikan dengan 1,25. Begitu juga dari sini ke sini dikalikan dengan 1,25. Dan begitu selanjutnya berarti untuk setiap pertambahan sukunya dikalikan dengan 1,25. Yang berarti kita tahu dalam kasus ini rasionya adalah 1,25. Nah berarti kita dapat menentukan disini untuk banyaknya produksi perusahaan tersebut pada tahun ke-5. Yang berarti ini adalah nilai dari U5. Berarti ini akan sama dengan A dikali dengan R pangkat 5 dikurang dengan 1. Yang adalah A dikalikan dengan R pangkat 4. Di mana A di sini adalah suku pertama yang kita tahu U1-nya adalah 1000 berarti kita punya di sini 1000. Lalu dikalikan dengan R pangkat 4 berarti 1,25 dipangkatkan dengan 4. Yang jika kita hitung menggunakan kalkulator, mesinnya akan sama dengan 2441,40625. Oleh karena kita tahu bahwa banyaknya produksi perusahaan tersebut pada tahun ke-5 adalah 2441,40625. Sampai jumpa di soal berikutnya.